Intro Shalom, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua Puji syukur kita semua boleh berkumpul bersama untuk merayakan Pasca dan juga beribadah bersama-sama Damai sejahtera telah menjadi bagian kita semua Yesus Kristus disalibkan, mati dan dikumpulkan Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang-orang kami Artinya, maut telah dikalahkan dan kemenangan menjadi bagian kita semua Mari kita semua mempersiapkan hati dan pikiran dalam ibadah perayaan Pasca Keluarga Besar Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya Bapak Ibu, Saudara sekalian dan seluruh jemaat Tuhan Yang hari ini bersama-sama merayakan Pasca dari Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya Saya mengundang kita semua bangkit berdiri Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh untuk mempersiapkan diri kita mengikuti ibadah pada hari ini Bapak Ibu, Saudara sekalian Dan ibadah hari ini kita khususkan dengan sebuah pengakuan Pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya Kasih karunia dari Allah Bapak, dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Rauh Kudus Dalam membimbing ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya Amin Jemaat yang terkasih dalam Kristus Dengan tetap berdiri kita akan memberikan hormat kita kepadanya Dialah yang patut dimuliakan Mulia bagi Tuhan yang bangkit Mulia bagi Tuhan yang bangkit Mengalakan mahu selama-lamanya Malaikat memuka batu kuburnya Melepaskan Melepaskan semua Tuhan bangkit Tuhan bangkit Dari kuburnya Dari kuburnya Tuhan yang bangkit Mengalakan mahu Selama-lamanya Kuburnya Ku percaya Raja yang hidup Tuhan yang bangkit Jalan hidup Mulia bagi Tuhan Tuhan yang bangkit 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 Tuhan 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 yang bangkit 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 Bagus Tuhan yang bangkit Tuhan yang bangkit Ketika bertemu dengan saudara mereka Bahkan berbeda dengan kata Irene atau damai sejahtera Yang diucapkan oleh orang Yunani Yang dikatakan bahwa bagi orang Yunani Damai sejahtera adalah tanpa perang Kehidupan damai, tenang Ada makanan, ada minuman Perekonomian baik Tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan Bagi orang Yunani berkata Itulah damai sejahtera Tapi bagi Tuhan Yesus Damai sejahtera yang diucapkan itu berbeda Damai sejahtera yang diberikan Kepada kita melampaui segala Akal, melampaui segala Kesulitan, menampaui segala Kesulitan, melampaui Segala situasi yang terberat Sekalipun dalam kehidupan kita Kenapa Bapak Ibu? Karena damai sejahtera Yang diberikan kepada kita Bersumber daripada Allah Yaitu melalui roh kudus Ayat yang ke-22 Dan sudah berkata demikian Ia menghembusi mereka Dan berkata Terimalah roh kudus Bapak Ibu, Sudara sekalian Hanya orang-orang di dalam Kristus Hanya orang-orang yang percaya kepada dia Dan sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Yang menerima roh kudus Yang diberikan di dalam hidup kita Untuk apa? Menghibur Memberikan kekuatan Memberikan kita kemampuan Mendorong kita Untuk terus-menerus kuat dalam kehidupan kita Sehingga dalam kondisi terburuk Sangat buruk Paling buruk Depresi Bahkan hancur sekalipun Dalam situasi yang tidak menguntungkan Dalam situasi yang tidak ada pengharapan sekalipun Dalam situasi terburuk Terkelam Dalam kehidupan kita pun Tuhan bersama dengan kita Karena dia memberikan roh kudus kepada kita Sehingga damai sejahtera yang diberikan kepada kita Bukan seperti yang diberikan dunia Bukankan situasinya baik Bukan karena ekonomi baik Bukan karena punya uang Bukan karena kehidupan baik Tidak ada sakit penyakit dan sebagainya Bukan Tetapi karena ada roh kudus yang diberikan kepada kita Dan roh kudus itu bersama-sama dengan kita Bergumul Dia menguatkan kita Dia memberikan kita penghiburan Bahkan dia mendorong kita Untuk terus-menerus kuat di dalam Tuhan Bahkan dia terus-menerus memberikan kekuatan pada kita Itulah damai sejahtera yang sejati Yang Tuhan berikan pada kita Sehingga ketakutan Ketidakberdayaan Ketidakmampuan Atau segala sesuatu yang membuat para murid-murid Yesus Atau pada hari ini yang kita alami pun Itu tidak mengubah iman kita Untuk terus berharap kepada Kristus Yesus Sang Juru Selamat Karena dia sudah menang Dia sudah menang terhadap kematian Yang paling ditakutkan oleh kita Yang paling ditakutkan oleh manusia Kematian pun sudah di kalahkan Dia sudah mengalahkan sesuatu Dia sudah menang Bapak Ibu Saudara sekalian Inilah damai sejahtera Karena kita tahu Dia sudah bangkit Dia sudah menang Inilah damai sejahtera yang luar biasa Yang diberikan kepada kita Sehingga memampukan kita Melewati segala situasi yang ada Apapun itu Apapun itu Bapak Ibu Saudara sekalian Di hari ini kita mengingat kembali bahwa Pekerjaan dan pelayanan kita Bahkan kondisi sekolah kita yang juga dalam keadaan sulit Kita tidak mampu sebagai manusia Tidak ada yang mampu Tidak ada yang bisa Manusia lemah Tapi marilah kita tetap percaya dan mengharap Bahwa Tuhan mampu Roh Kudus yang diberikan pada kita Memampukan kita Untuk perseverance Tekun Giat Tanpa patah semangat Rajin Mau melayani Tuhan Dan memberikan yang terbaik Di dalam seluruh kehidupan kita Bagi Tuhan Semoga hari ini Damai sejahtera yang sama Diberikan kepada Anda Dan keluarga Anda Bahkan damai sejahtera yang sama Diberikan kepada sekolah kita Kepada para guru-guru Kepada para pimpinan Diberikan kepada orang tua murid Diberikan kepada Anak-anak kita Damai sejahtera yang sama Yang tidak dapat diambil oleh dunia Diberikan kepada kita Amin Tuhan Yesus memberkati Selamat hari Pasca Semoga ini menguatkan kita Dan membuat kita terus menerus Setia dan percaya Kepada Kristus Yesus Sang Juru Selamat yang hidup itu Amin Mari kita berdoa Tuhan Inilah kami Anak-anakmu Kami adalah orang-orang yang tidak berdaya Orang-orang yang lemah Tapi kami mau Tuhan Belajar untuk berharap Kepada engkau Di dalam hari perayaan Pasca ini Kami ditegur Kami dikuatkan Kami terus-menerus Diingatkan Akan engkau yang sudah menang Bahwa ada satu Yang sudah menang Yang sudah mengalahkan maut Dan sudah mengalahkan dunia ini Yaitu Kristus Yesus Jadi ketika kami Menghadapi segala Kesulitan Tantangan Cobaan Atau apapun Di dalam kehidupan ini Yang membuat kami Bahkan hari ini Tidak sanggup Untuk berjalan Kami jangan sampai lupa Bahwa ada roh kudus Yang menolong kami Ada roh kudus Yang bersama dengan kami Engkau bergumul Bersama dengan kami Dalam segala situasi yang ada Jangan biarkan kami Sendirian Tuhan Kami memerlukan engkau Kami membutuhkan Kekuatanmu Tuhan Tolong kami Tuhan Belas kasihanmu Diberikan kepada kami Kepada keluarga kami Kepada tempat pelayanan kami Kepada gereja kami Bahkan kepada sekolah kami Tuhan Di masa-masa ini Tuhan Belas kasihanmu Kami memohon Dengan kemurahan Yang daripada engkau sendiri Terima kasih Tuhan Inilah ucapan doa Dan syukur kami Yang kami haturkan Di dalam nama Kristus Yesus Juru selamat kami Amin Bapak Ibu Sedara-sedari yang terkasih Dalam Kristus Mari kita bangkit berdiri Kita menyatakan Iman percaya kita Dengan bersama Menyebutkan Pengakuan Iman Rasuli Aku percaya Kepada Allah Bapak yang maha kuasa Kalik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan Mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan dari sana Ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup Dan yang mati Aku percaya Bapak yang berdiri Kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan tubuh Dan hidup yang ketah Amin Jemaat dipersilakan Duduk kembali Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang terkasih Berkat Tuhan Begitu besar dalam hidup kita Dalam pasca ini Kita diberikan kesempatan Untuk boleh memberikan Persembahan kita Mari kita memberikan yang terbaik Buat Tuhan Karena bersama Tuhan Kita tak akan pernah kekurangan Bersama Tuhan Segala perkara Dapat kita tanggung Dan kita memperoleh kemenangan Mari kita bersama Menaikkan pujian dengan Iman percaya Bersama Yesus Lakukan perkara besar Bersama Yesus Bersama Yesus Lakukan perkara besar Bersama Yesus Tidak ada yang suka Bersama Yesus Ada jalan keluar Untuk masalahku Untuk masalahku Untuk masa lalu Untuk masalah kita semua Yesus 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 Anak demah Allah Juru selamat umat manusia Yesus 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 Tabib yang ajaib Dia menyembuhkan Dia menguduskan Dia membenarkan Dia raja Bersama Yesus Bersama Yesus Yesus Anak demah Allah Juru selamat umat manusia Yesus Yesus Tabib yang ajaib Dia menyembuhkan Dia menguduskan Dia membenarkan Dia raja Dia raja Yesus Yesus Anak demah Allah Yesus Anak demah Allah Juru selamat umat manusia Yesus Tabib yang ajaib Dia menyembuhkan Dia menguduskan Dia membenarkan Dia raja 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 Segala Tuhan Mari kita membawa Persembahan kita Dan doa syafaat Kita berdoa Kepada Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus Kami sungguh bersyukur Karena bersama Tuhan Kami tak akan perlu takut Khawatir Bahkan setiap Permasalahan Kami akan hadapi Dengan kemenangan Tuhan kami serahkan Hidup kami Kedalam tangan kasihmu Terima kasih Untuk segala penyertaan Dan berkatmu Sehingga pada siang hari ini Kami boleh memberikan Persembahan kami Tuhan kuduskan Dan layakan persembahan ini Agar boleh menjadi berkat Untuk mendukung pekerjaan Tuhan Dan tolonglah kami Untuk kami selalu percaya Dan bersandar kepada Tuhan Memberikan yang terbaik Untuk Tuhan Demi kemuliaan nama Tuhan Kami menyerahkan ya Tuhan Setiap kami Kedalam tangan kasihmu Tuhan Tiliklah kami Pribadi Lepas pribadi Keluarga Lepas keluarga Tuhan Biarlah damai sejahtera Tuhan Menyertai kehidupan kami Tuhan memberikan kami Kekuatan Kesehatan Tuhan memberikan kami Damai sejahtera Dan segala apa yang kami Perlukan Kami yakin dan percaya Tuhan Mencukupkannya Bahkan Tuhan Memberkati kami Lebih Untuk menjadi berkat Kami menyerahkan ya Tuhan Untukkan anak murid kami Tuhan biar Engkau memberikan Setiap mereka Suka cita Pada pasca ini Tuhan berikan mereka Juga kemenangan Atas segala dosa Dan Tuhan Menguatkan iman percaya mereka Berikan hikmat Dan kepandayan Berikan mereka Hati yang takut Akan Tuhan Berkati ya Tuhan Apa yang menjadi Keperluan mereka Khususnya dalam studi Agar Tuhan Layang mencukupkan Berkati setiap Wali murid kami Berikan kekuatan Sehatan Damai sejahtera Bahkan berkat Di dalam setiap Usaha pekerjaan mereka Kuatkan iman percaya Mereka Tuhan Karena walaupun Masa-masa ini sulit Tetapi Tuhan kami Tetap sama Dulu sekarang Dan selamanya Tuhan kami berkuasa Kami berdoa Menyerahkan ya Tuhan Untuk sekolah kami Kalam kudus Kami terus Memohon pertolongan Tuhan Biarlah Tuhan Yang menghantar Siswa-siswi Ketempat kami Dalam penerimaan Murid baru pada tahun ini Tuhan kami percaya Hanya Tuhan Yang memampukan Setiap orang tua Menyekolakan anak mereka Di tempat kami Tuhan memberkati Sehingga kami Boleh mempersiapkan Yang terbaik Segala hal Keperluan dari sekolah kami Kami mohon biar Tuhan Yang memberkati Memberkati Badan pengurus Yayasan Memberkati Direktur pelaksana Semua kepala bagian Kepala sekolah Tuhan berkati Agar mereka Boleh bergandengan Tangan melayani Tuhan Segala tantangan Pergumulan Kami dapat Hadapi bersama Dengan Tuhan Terima kasih Tuhan Kami menyerahkan Negara kami Indonesia Kedalam tangan Kasihmu Kami mohon Pertolongan Dan belas Kasian Tuhan Biarlah segala Upaya Untuk memberikan Kesehatan Buat seluruh Masyarakat Boleh Tuhan Berkati Berhasil Sehingga Melalui vaksin Yang disebarkan Boleh memberikan Kekuatan Kekebalan Tubuh Dan Tuhan Juga yang akan Menolong Setiap tenaga medis Berikan kekuatan Kesehatan Sukacita dalam melayani Bahkan berkatmu Dalam hidup mereka Kami serahkan Pemerintah kami Dari pusat Sampai daerah Tuhan Berikan mereka hati Yang takut akan Tuhan Tuhan berkati Setiap upaya Untuk memulihkan Kembali ekonomi Di Indonesia Bahkan Tuhan Memberkati Untuk kependidikan Di Indonesia Agar boleh Semakin maju Dan membangun Negara ini Boleh menjadi Lebih baik Terima kasih ya Tuhan Ini doa kami Ini permohonan Kami ya Tuhan Biarlah kami Boleh tetap percaya Akan kuasa Tuhan Dan jawab Tuhan yang terbaik Bagi setiap Doa-doa kami Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Pada pasca ini Kami serahkan ya Tuhan Doa kami Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan yang telah bangkit Dan menang Amin Bapak ibu saudara-saudari Yang terkasih Dalam Kristus Mari kita Bangkit berdiri Kita mengakhiri Ibadah kita Kita menyanyikan Doa berkat oleh Pendeta Julius Puji Allah Bapak Putra Puji Allah Rohong Kudus Ketiganya Yang terkasih Yang terkasih Bahwa selamat Sumber berkat Amin Mari Bapak ibu saudara sekalian Arakkan hati kita Kepada Tuhan Untuk menerima Berkat daripadanya Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau sekalian Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberi kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Kepada kita Memberi damai sejahtera Bagi keluarga kita Pekerjaan Pelayanan kita Hari ini Sampai Maranata Amin 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 Terima kasih Bapak ibu saudara sekalian Ibadah hari ini Ibadah hari ini selesai Silahkan duduk Silahkan mengambil saat teduh Tuhan Yesus memberkati Puji syukur Kita semua beroleh berkat Dari firman Tuhan yang kita dengar Dan juga puji-pujian yang kita naikkan Untuk Tuhan kita Yesus Kristus Saat ini Marilah kita semua mendengarkan Sambutan dari Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya Ibu Marta Budi Oktowan Sialom Bapak ibu orang tua Wali murid Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya Anak-anakku yang kubanggakan Para pemimpin dan staff Keluarga besar Sekolah Kristen Kalam Kudus Yang kami kasihi Kita patut bersyukur kepada Tuhan Hari ini Kita boleh diberikan kesempatan Untuk merayakan hari Paskah Hari kebangkitan Tuhan Yesus Kemenangan Tuhan Yesus Atas maut Dia yang mati Tetapi dia hidup Hidup untuk selamanya Maka kita patut Mensyukuri Untuk Allah Yang berkarya Dalam kehidupan kita masing-masing Anak-anakku sekalian Kalau kita melihat Hari ini Tak terasa sudah satu tahun Kita sudah tidak lagi Ada di dalam sekolah Semuanya sudah berubah Hanya oleh karena Virus yang kecil Virus COVID-19 Yang mengubah semuanya Mengubah kebiasaan Yang biasanya kita bisa Rame-rame datang Yang menubah kebiasaan Yang biasanya kita bisa Berbicara Dekat-dekat Tetapi hari ini Kita harus pakai masker Menjaga jarak Dan bahkan Kita harus seringkali Mencuci tangan Bukan itu saja Tetapi juga Orang tua Juga harus Mendampingi Anak-anaknya Khususnya yang kecil Direpotkan dengan Adanya Virus ini Maka harus mendampingi Untuk belajar di rumah Harus juga mencari Nafkah Dan bahkan kondisi Sekarang ini Betapa sulitnya Namun saudara Di dalam keadaan Yang seperti ini Ingat Satu hal Yang boleh kita percaya Allah kita adalah Allah yang hidup Allah yang bangkit Allah yang menang Atas maut Dan hari ini Kita pun Juga boleh Mengalami kemenangan itu Yesus yang hidup Hidup untuk selamanya Maka kita mempunyai hari esok Hari yang cemerlang Yang Tuhan sediakan Bagi kita Mari anak-anak Belajar Untuk mempercayakan Hidup kita Kepada Tuhan Di hari Pasca ini Dan perayaan Pasca ini Mari kita Sungguh-sungguh Mengalami Damai sejahteranya Daripada Tuhan Maka oleh sewaktu Seperti firman Tuhan mengatakan Pikirkan Apa yang baik Yang mulia Yang adil Yang sedap Didengar Itu yang dipikirkan Dalam setiap kehidupan kita Dan apa yang sudah Kita pelajari Apa yang sudah Kita dengar Itu lakukan Maka dengan demikian Ada damai sejahtera Yang menyertai Setiap kehidupan kita Kita bersyukur Tuhan ada bersama Dengan kita Maka damai sejahtera Yang melampaui Segala akal Yang akan menyertai Setiap kehidupan kita Baik anak-anak Orang tua Bahkan setiap kita Sebagai pelayan-pelayan Tuhan Di sekolah Kristen Kalam Kudus Tuhan memberkati Kita semua Amin Terima kasih Kepada Ibu Marta Yang sudah Menyampaikan Kata sangguna Miss Ella Hari ini Kita bukan hanya Mau beribadah doang Atau mau mendengarkan Kata sangguna doang Ada apa nih Miss? Nah ini nih Ada yang sudah Dipersiapkan oleh Keluarga besar Sekolah Kristen Kalam Kudus Untuk kita semuanya Wah seru sepertinya nih Miss Seperti apa dia? Yuk kita Lihat bersama-sama Yuk Kemudian Kemudian Pilatus Menyuruh orang Untuk mencambuk Yesus Para prajurit Membuat mahkota Dari ranteng Berduri Dan memasang Di kepalanya Lalu mereka Memasangkan Dia Cubah Pungu Kepadanya Dan berkata Kepadanya Hidup Raja Orang Yahudi Kemudian Mereka Menampari Dia Maka Yesus Dibawa keluar Mengenakan Mahkota Duri Dan Cubah Pungu Salipkan Dia Salipkan Dia Yah Salipkan Dia Salipkan Dia Mereka Membawa Yesus Pergi Yesus Keluar Memanggil Salipnya Menuju Tempat Yang disebut Sebagai Tempat Tengkora Dalam Bahasa Yunani Disebut Golgota Sudah Selesai Ia Menunggukan Kepalanya Dan Menyerahkan Jiwanya Setelah Kematian Yesus Tampaklah Tiga Orang Murid Yesus Yaitu Petrus Thomas Dan Andreas Sedang Duduk Termenung-menung Mereka Tampak Putus Harapan Karena Kematian Guru Agung Mereka Beberapa Hari Sebelumnya Sekarang Kita harus Bagaimana Untuk hari-hari Kedepan Kita Tidak bisa Terus-terusan Meratapi Kematian Guru Kita Seperti ini Aku Aku Tidak Tau Ketari Esok Aku Sendiri Juga Bingung Aku Juga Tidak Tau Bagaimana Menghadapi Situasi Yang Seperti Ini Aku Merasa Ditinggalkan Oleh Orang Yang Begitu Tegat Yang Kuh Hormati Tanya Kukagumi Kita Kusangka Hanya Seperti ini Akhirnya Ya Yang Sudah Terjadi Ya Terjadi Yang Sudah Mati Tidak Bukan Kembali Lagi Sebenarnya Aku juga Tidak Mau Kiri Terus Tidak Ada Gunanya Lebih Baik Aku Jalai Dan Kerja Lagi Ikan Banyak Terserah Kalian mau ikut Aku Pucat Tentu aku Petrus Tunggu Aku ikut Denganmu Mencari ikan Tunggu 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 Benar-benar Memberhatinkan Tiga tahun Lebih Mereka Bersama Bersama Dengan Yesus Tetapi Tetap Saja Tidak Bisa Mempercaya Sepenuhnya Ucapan Yesus Berkali-kali Yesus Berkata Bahwa Menjaukan Bangkit Kembali Setelah Tiga hari Kematiannya Mengapa Mereka Masih Saja Tidak Percaya Sekarang Mereka Malah Kembali Sibuk Bekerja Menjala ikan Padahal Yesus Telah Menetapkan Mereka Menjadi Penjauh Manusia Pada Hari ketika Setelah Yesus Mati Tampaklah Malekat Tuhan Turun Dan Menggulingkan Batu Penutup Kubur Yesus Ketika Itu Terjadi Gempa Yang Sangat Luar Biasa Dasyat Gempa Semua Ini Semua 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 Aku Tidak Menang Melangkinkan Bahasa Bahasa Ini Benar Jadi Apa Apa yang Harus Salah Tuhan Beribadikan Ingat Dengan 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 Lalu Bagian Ada Tugas Sini Aku Sudah Penuhi Terima Tugas Di Tugas Bagaimana Kita Bisa Masuk Ke Dalam Kubur Yesus Sementara Pintu Pintu Kukur Yesus Tertutup Bari Batu Besar Iya Juga Bagaimana Ini Kalau Kita Kembali Saja Ke Kota Dan Meminta Bantuan Beberapa Murid Yesus Untuk Menemani Sekaligus Menolong Kita Mengisar Batu Itu Bagaimana Tidak 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 Mereka Terlalu Sedih Saat Ini Sudahlah Kita Lihat Saja Masa Yang Bagaimana Bagaimana Maya Kemudian Sutra Bagaimana Maya Siapa Dia Jangan Tandut Kamu Mencari Yesus Orang Nasaret Yang Telah Disalibkan Hidup Kenapa Kamu Mencari Dia Yang Hidup Di Antara Orang Mati Dia Tidak Ada Disini Dia Telah Bangun Ingatlah Apa Yang Dikatakannya Ketika Ia Masih Di Galilea Bahwa Anak Manusia Harus Diserahkan Kepada Orang Orang Berdosa Disalibkan Dan Bantik Pada Hari Ketika Lihatlah Sendiri Dia Tidak ada Disini Sekarang Pergilah Sampaikan Sampaikan Pesan Ini Kepada Murid Murid Yesus Bahwa Guru Mereka Menunggu Kedatangan Mereka Di Galilea Disanalah Kalian Semua Akan Melihat Dia Yang Telah Bangun Petrus 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 Oh iya Kenapa Tadi bagi buta Kami ingin meminyaki tubuh Yesus Terus Tapi kami melihat Tubuh Yesus Sudah terbuka Terbuka Dan kami Bertemu Dengan Seorang Mereka Dia berkata Bahwa Yesus Setelah Bangkit Bangkit Kami Fihaknya Sendiri Petrus Kubuh Yesus Sudah Kosong Kosong Benarkah Seperti itu Kalau begitu Ayo Benarkah Kembali Tetap Pukiran Kosong Benarkah Kenapa 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 Iya, benar Kata perempuan-perempuan tadi Nah, Yesus, kita ada di kubur Tapi kemana? Kemana kau pergi? Mayat, guru kemana dicuri? Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi semakin jatuh kami Saya sebenarnya sudah melakukannya Tapi kamu benar-benar bertemu, Yesus? Menurut dia selalu Ya, tapi tidak mereka? Jadi, kita harus bagaimana? Nah, itu Bagaimana? Ketika hari sudah malam Pada hari pertama minggu itu Berkumpulah murid-murid Yesus Di suatu tempat Dengan pintu-pintu yang terjunci Karena mereka takut Kepada orang-orang Yahudi Datanglah Yesus Dan berdiri di tengah-tengah mereka Damai sejahtera bagimu Lihat datanganku Lihat datanganku Lihat datanganku Seperti Bapak memutus aku Demikian pula Aku memutus kamu Damai sejahtera bagimu Bukanku Lihat datanganku Damai sejahtera bagimu 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 Sepanjang jalanku Kusatakan padanya Yesus Tuhan Yang diberi Tetapi hatiku Mengetahui sepanjang hidupku Memangkan kankan Sampai kita semua Tinggal tetap di surga sana Apa yang diberikan Sangat besar Dan menjagikan Hati kemat Tuhan bersertaku Sepanjang jalanku Kusatakan padanya Yesus Tuhan Kusatakan padanya Yesus Tuhan Kusatakan padanya Yesus Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Berikut Sachen Top book Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Setelah Saya Sampai jumpa aware Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Diterangnya mentari Di gelapnya malam hari Ku tak akan sendiri Yesus selalu menemani Yesus Yesus setia Besar-besar kasihnya Ku kan, ku kan, ku kan bersoram Hey, dia teman setia Saat senang dan sedih Tertawa dan menangis Ku tak akan sendiri Yesus selalu menemani Yesus selalu menemani Yesus Yesus setia Besar-besar kasihnya Besar-besar kasihnya Tak akan berubah Sampai-besar kasihnya Tak akan berubah Tak akan berubah Untuk Renungan firman Tuhan Bye Bye Sampai jumpa 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 Terima kasih.